assalamualaikum halo semuanya balik lagi di dapur teri restu dapurnya resep ide jualan udah capek-capek ngikutin resep yang ribet ya ternyata malah nggak laku yaudah kita beralih aja ke resep yang mudah yang pastinya enak dan juga laris langsung aja ya pertama siapkan sosis satu sosis ini dibagi menjadi delapan bagian pertama dibagi dua kemudian masing-masing bagian dibagi menjadi empat memanjang seperti ini jadi satu sosis ini menghasilkan delapan potong memanjang seperti ini ya sisihkan dulu kemudian siapkan 10 lembar kulit lumpia ini kita potong menjadi dua bagian seperti ini jadi dari 10 hasilnya jadi 20 lembar ya sisihkan dulu selanjutnya siapkan 5 sendok makan tepung terigu dan setengah sendok teh kaldu bubuk tambahkan air kira-kira aja secukupnya kurang lebih nanti jadi kental ya kental ke cair nggak terlalu kental nah seperti ini langsung aja kita siapkan satu lembar kulit lumpia dan satu potongan sosis pinggir-pinggirnya kita olesi dengan larutan terigu tadi ya gampang banget ini caranya kalau sudah tinggal kita lipat kanan kirinya dan digulung jangan terlalu kenceng ya ngegulungnya jadi di dalam ada ruangan soalnya kalau sosis itu kalau digoreng pasti ngembang ya biar enggak pecah sudah digulung semua selanjutnya tinggal kita kecelupkan ke dalam larutan terigu dan ini ditiriskan sedikit seperti ini kemudian kita guling-gulingkan ke dalam tepung panir Hai gampang banget ya seperti ini lakukan sampai selesai satu resep jadi 20 piece hasilnya banyak banget dan juga besar selanjutnya tinggal kita goreng aja seperti biasa pakenya api sedang aku saranin minyaknya nggak usah terlalu banyak kalau terlalu banyak nanti dibaliknya susah nah kalau bagian bawah sudah matang tinggal kita balik aja kayak gini kalau sudah agak kecoklatan langsung aja kita angkat dan ditiriskan nah ditiriskannya itu berdiri-berdiri seperti ini ya jangan tiduran biar minyaknya tiris tes kriuk dulu guys uh mantul banget ya ini beneran kriuk di luar dan enak banget apalagi di dalamnya sosis walaupun di dalamnya nggak dicampur apa-apa tapi ini udah enak banget ya apalagi kalau kita tambahkan dengan saus sambal seperti ini pastinya makin mantul kalau teman-teman penasaran sama rasanya bisa dirikuk sekarang juga bisa juga untuk ide jualan bisa dijual di depan rumah atau anak tetangga pada beli ya terima kasih yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat salam sukses luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap-siap